Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke hari ini kita berkesempatan untuk berjalan-jalan di suatu desa yang bernama desa Arjindu desa ini terletak di kejamatan betul-betul akubatan keluar sebelumnya saya akan menyapa teman-teman semuanya gimana kabar semuanya semoga senang desa tidak menyenangkan Allah supaya watak dan diberikan sehat Oke hari ini kita berkesempatan ambil saya bisa menyempatkan aku untuk menuju desa ini yang bisa banyak kenangan karena saya disini juga sedikitnya punya banyak teman yang luar biasa jadi kita ini benar-benar ada dalam kenangan saya tadi kita itu mengawal lakah dari gijing tumpuk yang merupakan pertanda ikonik jalan masuk ke desa ini Oke desa ini terletak kurang lebih tujuh kilometer dari pesat ibu kota percamatan itu loh dan kalau ke ibu kota kekuatan Projek kurang lebih 31 oke ini kita benar-benar lagi akan wah ini melewati jalan yang di depan temannya dari Mas Hiring sobat kak Miriam Oke tadi ya itu yang saya sorot adalah curug Mbak Jaman jadi curug tersebut saya pernah kesana waktu itu udah lama sekali ya merupakan satu curug kalau pas di musim kemarau eh musim musim hujan itu kelihatan airnya sangat jelas terlihat dari jalan raya oke dan ini adalah jalan yang menuju ke curug utren yang salah satu curug yang merupakan ikonik ikonik dari ini bisa kalau gendong kalau pas musim hujan juga kelihatan dari jauh itu curugnya ya ya ini disini kelihatan sama itu ada curug utren dan curug utren tersebut lumayan sangat tinggi juga sih jadi menurut kelihatan jadi memang luar biasa oke oke kemudian kita akan melakukan jalanan nanti sebelah kanan jalan ada balai desa dari desa kali gini ya ini depan ini adalah jalan ini adalah balai desa dari desa kali gini ya oke di desa ini ini jembatan baru saya juga baru lihat mohon maaf oke desa ini juga eh depan ini adalah masjid jamin dari kapitku desa ini yang menurut saya sangat spesial juga terdapat lima air terjun yang saya ketahui itu ada apa namanya curug tadi mbak jangan curug utren curug paka curug puncar yang itu terletak menyebar dari barat sampai tinggal dan saya pernah mengunjungi di malam ini kapan-kapan saya pengen juga membuka kenangan main kesana lagi lah oke teman-teman kiranya dari kita cukup sekian semoga perjalanan singkat ini bisa sedikit mengobati rasa kangen dari teman-teman semuanya yang rindu akan kampung halaman desa kali gitung dan juga yang belum pernah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jauh arifai tersi sampai jumpa lagi di video video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax